Inilah cara jin mencelakai manusia yang wajib anda ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Amin Mungkin sebagian dari sudutku semuanya ada yang kurang tahu dan memahami tentang Hal-hal yang bisa dilakukan oleh jin terhadap manusia Karena banyak kejadian-kejadian yang aneh dan tidak masuk akal yang dialami oleh manusia Dan salah satunya itu adalah karena ulah jin Dan ternyata tidak hanya manusia saja yang bisa mencelakai Namun jin juga bisa mencelakai manusia Dan bagaimana jin itu sendiri bisa mencelakai manusia Padahal alam manusia dan bangsa jin ini sudah berbeda Beber seteraku yang dirahmati oleh Allah SWT Inilah cara jin untuk bisa mencelakai manusia Nah dapun yang pertama masuk ke dalam tubuh manusia Kemudian yang kedua jin melukai manusia melalui penyakit air Kemudian yang ketiga adalah menghasut dan mengadu domba dengan sesamanya manusia Seperti yang kita tahu ya Sifat dan tujuan dari jin yaitu menghasut dan mencelakai manusia Sehingga hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa jin Untuk memecah belah kaum adam dengan menghasut dan mengadu domba Dengan sesamanya untuk saling melukai dan bahkan bisa sampai saling membunuh Kemudian ya lewat makanan dan minuman Seperti yang sudah pernah saya bahas bahwa jin dan setan ini bisa masuk melalui makanan dan minuman Dan apabila seseorang tidaklah membaca doa sebelum makan Maka itu akan memanfaatkan jin untuk membuat seseorang itu sakit Dan kemudian yang kelima jin mencelakai manusia lewat sebuah wabah Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Itulah beberapa cara jin mencelakai manusia yang bisa sabagikan Semoga menambah kewaspadaan anda dan lebih berhati-hati Dan secara secukup dari pembahasan kali ini Dan jika ada yang perlu ingin ditanyakan atau konsultasikan terkait masalah gangguan jin Masalah sihir, santet, dan gangguan gaib lainnya Silahkan saudaraku bisa langsung konsultasi melalui CWA ataupun biar telepon Di kontak yang ada di bawah ini ya Dan saya akan setelah pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!